Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ya sekarang materi selanjutnya itu masih membahas cara membuat website ya video sebelumnya kita sudah membahas cara membeli domain nah kali ini akan kita lanjutkan gimana caranya membeli server ya kita gunakan filter oke langsung aja kita praktekkan nah untuk di filter ini kita harus memiliki Paypal ya Paypal ataupun kartu kredit ataupun Bitcoin nah buat teman-teman yang masih bingung gimana sih cara buat Paypal ya cara buat Paypal oke kali ini sekalian kita bahas ya gimana sih cara buat Paypal oke ini langsung aja temen temen-temen langsung daftar ya di Paypal Paypal.com kemudian kita pilih membeli dengan menggunakan Paypal oke disini temen-temen isi semua data-datanya ya kan seperti untuk emailnya ya emailnya disini saya menggunakan lintas berita lintas berita online dot id at gmail dot com kemudian lintas sandinya kita ulang lintas sandinya lagi oke oke buka rekening anda konfirmasi email kirim email oke buka email untuk konfirmasinya nah disini ada pemberitahuan nah klik disini untuk mengaktifkan rekening anda oke hampir masih email nah seperti itu ya temen-temen ya nah disini nanti tinggal hubungkan kartu hubungkan kartu oke seperti itu ya untuk pembuatan Paypalnya oke sekarang kita gimana sih caranya untuk membuat akun ya membuat akun di filter disini nanti tujuannya kita untuk servernya ya server website kita oke disini intes berita online dot id at gmail dot com password oke dia harus oke gunung atau bukit klik click di email ya oke tinggal masukkan passwordnya bus bus mana aja bus ya oke sudah masuk ya sudah masuk nah disini untuk Apple nya nanti teman-teman bisa pilih untuk mengisi ya mengisi pertamanya ya usahakan isi aja $10 oke sekarang kita coba ya kita coba langsung aja kita bayar $10 ya menggunakan Paypal oke setuju dan lanjutkan oke nah setelah ini billingnya udah diisi ya kemudian kita ada deposit ya $10 langsung aja kita buat servernya ya kita buat server saya gunakan Singapore ya dengan server tipennya Ubuntu tipe 16.04 kita yang $5 aja per per bulannya jadi dana $10 itu bisa kita gunakan untuk dua bulan oke ini kita buat aja langsung lintas berita ya lintas berita ya lintas berita online lintas berita online oke kita buat nah ini kita nunggu sampai instalasi selesai lintas berita online oke oke setelah selesai ya kan nah ini udah selesai nih servernya nah sekarang kita outkan ya tautkan kemarin domain kemarin yang ada di rumah web oke oke yang domain kemarin yang ada di rumah web itu name servernya kita ganti dulu ya kita ganti dulu sesuai sesuai dengan name server dari filter ya name servernya berarti sesuai dengan filter oke ini kita copy kita paste card disini ya kan ini ns2 nah untuk yang tiga dan empat ini kita kosongkan kemudian kemudian kita change name servernya oke success ya nah selanjutnya kita kembali ke filter ya ke filter ke dns ini kita add domainnya dulu ya kita add domain oke jangan lupa tadi IP addressnya kita catat ya kan kita catat IP address kemudian masuk ke dns kemudian masuk ke dns kita add domain domainnya yang tadi ini �asia rard只有 temik lintas berita dot online ya lintas berita cerita dot online ya lintas berita terita dot online kemudian IP addressnya kita pastikan dan kita add nah disini jangan lupa dikasih www kemudian disini servernya kemudian kita add record selesai ini selesai sekarang kita masuk ke ini ya tadi ini filter sudah selesai kita masuk ke server pilot untuk create wordpress kita masuk ke server pilot server pilot .io nah disini kita harus seek up juga kita harus punya akun di server pilot ini nah disini gratis lintas berita online .id .gmail.com passwordnya oke kita seek up nah sekarang kita konekkan server antara bps dengan pihak ketiga ya server pilotnya ya oke kita kembali ke server pilot apa ke filter kemudian kita klik untuk mengetahui nah ini ip addressnya kita copy ya ya kan kita copy kita letakkan disini ip addressnya root passwordnya root passwordnya ini dia ya kan kita copy aja kemudian kita pastikan disini kemudian nah untuk passwordnya ini terserah teman-teman mau passwordnya oke kita simpan aja nah disini lagi proses ya proses untuk create servernya ya untuk konekkan dari server pilot ke filter oke kita tunggu ya oke setelah ini ya server di server pilot selesai ya kan kemudian kita quit app ya quit app nah disini namanya kan kita kasih nama tadi lintas berita lintas berita online domainnya lintas berita dot online kita pilih wordpress ya kan titelnya titelnya lintas berita online usernya admin passwordnya teman-teman buat sendiri ya emailnya disini lintas berita on line dot id hgmail dot com kemudian tuh php nya ini aja sih standard kita sambil nunggu sekarang kita coba lagi ya lintas berita dot online oke sudah masuk ya oke berarti wordpress nya sudah masuk sekarang kita masuk ke adminnya pp admin oke untuk username nya admin passwordnya yang sudah teman-teman buat oke sekarang kita sudah masuk di dashboard ya di dashboard untuk wordpress oke mungkin sampai situ dulu ya teman-teman ya untuk materi selanjutnya kita nanti install template ya nanti untuk template nya sendiri nanti saya bagikan yang galipu dan super pas oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh